hai hai oh ayo dong bos sepatunya buruan dong aku buru-buru nih yoo bok buruan sama banget sih bok oh sepatunya sibuk pakein ya udah udah gak usah emangnya aku masih kecil apa tuh awas kebalik tuh kalo sakitnya iya iya bok kemana Thomas sudah guanteng banget hehehe aku mau ngapelin pacar aku yang ber-22 bok sekalian mau putusin pacar aku yang ke-21 walah gak boleh Thomas punya pacar banyak-banyak nanti malah dapet yang gak baik biarin nanti sih bok namanya juga anak muda udah aku berangkat dulu ya 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 assalamualaikum gue riko cowok terganteng di kampus yang sekarang lagi mau mecahin guinness of record pacar 25 dalam setahun keren kan ini jam kok yang rusak melulu duh kurang tajem kurang tajem pa papa ngapain sih lagian kan itu jamnya emang udah rusak iya ini makanya papa benerin ini kalo jamnya rusak kita jadi gak tau waktu gak tau waktu kapan harus dateng berkunjung ke rumah orang dan gak tau waktu kapan harus pulang iya kan iya kan iya om iya saya pengen pulang dulu om paris ya pulang dulu ya eeeh semprul apa-apa kayaknya dari tadi saya gak harus benerin waker ini ayo bapak tuh apa-apaan sih tuh liat temen paris jadi pulang kan ih alah anak gak sopan gitu kok ya kamu terima bapak tuh apa-apaan coba ini kan masih sore pa masih sore apa papa liat udah 2 jam dia lebih disini nah ini nih papa tuh selalu curiga deh kalo ada cowok yang mau deketin paris kenapa sih pa haa eh Ndu liat sini liat sini liat sini terkenal hehehe karena papa juga cowok ya papa ngerti isi hati mereka isi kepala mereka gitu ya ah tau ah pokoknya gara-gara papa paris gak punya temen cowok hehehe aduh paris 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 buka pintunya paris 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 kalo kayak gini bisa ngambek sampe pagi nih paris ah brengsek lu reko kan gua udah bilang sama lu pacaran kita tuh udah over time setelah gua lakuin banyak hal buat lu kerjain tugas buat lu beli makanan buat lu segala keperluan lu gua penuhin emangnya gua minta enggak kan aduh aduh kasihan juga sih ya tapi kan gua punya misi sendiri oke pacar 21 it's done dan saatnya sekarang nemuin pacar ke-22 dan ini manda pacar gue ke-22 selalu saat kau berjanji padaku akan pernah ada cinta yang lainnya terasa begitu indah tapi semua berbeda saat kau kenali dirinya sadarkah dirimu diriku terluka saat kau sebut namanya aku memang manusia biasa yang tak sempurna dan kadang salah oke tiga target lagi dan gue bisa mengkukuhkan playboy terkerem di kampus luar biasa andaikan saja kau tahu Aris Arisya nah papa udah nyiapin sarapan buat kamu nak ayolah keluar Duk ayo dong ayo dong ma kayaknya papa bikin kesalahan sampai sekarang dia gak mau maafin papa dia cuekin papa dia diemin papa mbak maafin papa ya papa gak bisa jagain anak kita pak ngafin pak Aris ya udah nyakitin hati papa papa jangan nangis lagi pak Aris mau deh makan sarapan yang dibikinin papa pak Aris juga mau ke kampus dianterin sama papa bener iya maafin papa juga ya nak ya iya papa jangan nangis lagi iya 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 Tаюсьruff makan iya 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 a tua them full fully Hei 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 turun kamu! Hei 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 turun kamu! Sakit ya? Jantung berdebar-debar Aku bantuin kamu ya? Namun ternyata salah Ayo kamu minta maaf! Ayo kamu minta maaf sama dia! Ayo! Ayo! Maaf mbak! Yaudah lah plong, suruh pergi aja! Duh sana! Ya sudah! Pergi sana! Aku ingin dirinya Rindu pada Nah ini siapa? Wah ini tuh yang nolongin Pak Aris Oke Oh iya Nanti kamu pulang naik taksi aja ya Papa gak bisa nganterin Ya Tapi ingat Kamu catet nomor taksinya sama nama supirnya Oke? Hati-hati Oke? Dan hati-hati Ya? Oke Oh Tuhan tolong aku ingin dirinya Rindu padanya memikirkannya Namun mengapa saat jatuh cinta Sayang-sayang Ini beneran gak apa-apa tuh lukanya Gak apa-apa kok Itu harus diobatin loh Takutnya ntar kamu infeksi Iya nanti Makasih ya udah anterin aku sampe depan kelas Iya sama-sama Kamu aku anterin sampe dalem? Eh gak usah Tuhan tolong aku ingin dirinya Aku masuk dulu ya Eh iya ya Terima kasih Sama-sama Namun mengapa saat jatuh cinta Sayang-sayang Ya ada yang bukan Kok gue baru tau ya Ada cewek cantik namanya Parisia disini Ya kan selama ini lu tuh sibuk ngurusin track record lu tuh Yang mau 25 cewek ya Jadi ya lu mana ada waktu sih ngurusin mabak Eh Ngomong-ngomong soal cewek ke 25 nih Gue jadi pengen Parisia jadi pacar gue yang ke 23 Tuh Salah ngomong lagi gue Gak-gak bro Lu tuh gak salah ngomong Emang takdir lu aja harus ngomong kayak begitu Angin-angin ya nih Parisia bakal jadi pacar gue yang ke 23 Biarin aja lah mana gue putusin Meskipun gue baru jadian sih sama dia Apa-apaan sih nih buku pake buku? Apaan sih gila lu ya? Lo yang nipuk gue? Iya Sakit ya Gak peduli Itu bayaran buat omongan lo barusan karena lo mau ngomotusin gue Iya lo mau ngomotusin gue Hah? Iya gue mau ngomotusin lo Emangnya kenapa? Freak banget sih Emang gue freak Jahat ya? Emang Dasar freak-peak armiten Jod California Aduh 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 Udah kamu mukulin aku nya Udah Udah Ayang Kamu ngak jadi mutusin aku kan Ga, gua tetap mutusin lo Sakit ya bro Lumayan sih Leboy sih lo Gue harus refleksi nih sama mbo Aduh 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 blan blan dong mbo Sakit Makanya jangan suka berantem sama cewek Tuh kan begini jadinya Biar kapok sih tuh Ya abisin gimana dong mbo Masa iya aku bales kan dia cewek Aduh aduh Ayo ditahan Pelan mbo Aduh aduh Maris Gimana lo katakan kamu Udah meningan belum Oh ini tadi udah diobatin sih Syukurlah kalau gitu Itu kamu mukanya kenapa Oh ini Ini abis bercanda sama temen Makan jadi merah dikit Kamu lagi nungguin apa sih Lagi nungguin taksi Ya mendingan aku hanterin pulang aja Eh gak usah Eh gak usah Itu ada taksi Oh yaudah deh kalau gitu Untukmu lu nungguin Udah hati hati ya Awal yang menantang nih Ternyata Parisnya gak gampangan Padahal Gue udah ganteng ke ini Tapi it's okay No problem Anaknya keren Perhatian Cakep lagi Tapi Gak mungkin kejadian Aku bakal deket sama dia Gak ada yang bisa ngalahin papa Aku memang manusia Walau rintangan Yang selalu datang Aku takkan pernah Mundur Walau tantangan Tak pernah berhenti Cinta takkan Pagi Paris ya Aduh Kamu cantik banget sih hal ini nih Eh 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 Ngomong-ngomong apa? Kamu suka ya sama anak saya? Iya om Kamu punya apa? Kuliah aja pasti masih dibayarin orang tua kan? Eh pa Pa Udah desana ke kantor Tuh Tuh Ntar macet lagi Oke Kamu masuk dulu Ayo Ayo Eh Paris Paris Papa kamu tuh ternyata asik juga ya Orangnya gak basah-basih Iya ya Pantesan aja anak-anak pada bilang Kalau papa kamu itu rese Kamu tuh apaan sih kok ngatain papa aku rese Hah? Enggak-enggak Bukan aku yang ngatain Anak-anak yang ngomong kan? Salah ngomong ya Ya maafin aku ya Paris Aku gak bermaksud gitu kok Iya tapi aku gak suka aja Kalau papa aku dikata-katain sama orang Iya-iya Lain kali aku janji sama kamu ya Aku gak bakal ngata-ngatain papa kamu lagi Ya maaf ya Yaudah aku maafin Tapi sekali aja ya Gitu dong Makasih ya Hei Gila lo Kampus nih kampus Nih lo gila pacaran di kampus lo Eh santai dong Andaikan saja kau tahu Aku takkan mudah berubah Aku kan bertahan Selalu bertahan Sampai waktu memanggilku Aku memang manusia biasa Yang tak sempurna dan kadang salah Namun di hatiku hanya satu Cinta untukmu luar biasa Nah disini nih tempat aku cari inspirasi Kalau misalkan aku baca novel Atau lagi pengen duduk-dudukan disini Oh tempatnya bagus ya Enak kan Tulisannya juga lucu Eh eh tunggu 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 Bentar ya Ini kan agak kotor Makanya aku kasih satu tangan Biar kamu gak kotor Duduk ya silahkan Aku mau lanjutin baca novel ya Kalau misalkan kamu mau baca Ataupun mau tidur Gak apa-apa Untukmu luar biasa Aku memang manusia biasa Yang tak sempurna dan kadang salah Biko Biko Iya Ini beneran dari kamu Iya itu dari aku Kan kamu udah tau Aku udah bilang sama papa kamu Kalau aku tuh suka sama kamu Sekarang aku mau jadi pacar kamu Kamu mau gak jadi pacar aku Kenapa Kamu gak mau ya jadi pacar aku Cara nembak kamu tuh lucu ya Beda daripada cowok-cowok yang lain Oh ya Emangnya Kamu pernah ditembak sama cowok dong sebelum aku Iya Udah ada Terus Kamu terima Kenapa Papaku gak nginjinin aku pacaran Oh tenang aja Tenang aja Aku bisa yakinin papa kamu Kalau aku bisa jadi yang terbaik buat kamu Kamu gak percaya Kamu liat mata Ada belaknya gak Ih kamu apaan sih gak lucu banget Tio Canda Mau apaan to'ah Kalau Riko orangnya beda pak Pokoknya Riko itu beda deh Sama temen-temen cowok Paris yang pernah dateng Gitu ya Iya pak Jadi Paris udah boleh pacaran kan pak Papa inget kan Waktu itu kan papa pernah ngomong gini Kalau Paris udah umur 19 tahun Paris udah boleh deket sama cowok Papa masih inget kan Papa gak pikun kan Meskipun ubannya udah banyak Iya deket itu kan bukan berarti pacaran Punya temen cowok Gitu aja Ah papa Berarti gak boleh dong Ya bukan gak boleh Belum boleh Papa gimana sih Masalahnya Paris udah terima cintanya Riko pak Masa dibatalin pak Paris Kali ini Papa izinin kamu punya pacar Tunggu Ingat ya Kamu harus jaga kepercayaan papa Jangan buat macem-macem sama si Riko Oke Iya pak Siapa Iya pak Aku baik banget sih Markotop Pak memahami Swear Swear pak Beneran nih Papa kamu izinin kita buat pacaran Iya Asik Berarti Malam minggu besok Kita bisa ngedate dong Bisa sih Tapi aku izin papa dulu ya Ya Kok izinin sama papa Kan papa udah ngizinin kita pacaran Iya tapi tetep aja Aku harus izin dulu ke papa Ya Ya udah deh Yeah Akhirnya cinta gue diterima apa Paris Berkat lukisan lo nih bro Akhirnya cinta gue diterima apa Paris Thanks banget ya bro Thanks banget Bro Kalau cuman thanks doang Semua orang juga ngucapin ke gue Katanya lo sohib gue Kasih gue something kayak yang lain Makan kayak Jalan kayak Kalau gitu Gue kasih lo cium aja Gila lo Eh lo Sarap lo ya Emang gue sarap Kalau gue lagi jatuh cintang Gimana dong Geli gue Dasar lo fleboin juga Ya gapapa Yang penting gue jatuh cinta Pacar gue yang ke 23 nih Mas ini jusnya ya Di meja Iya taruh aja disana mbo Yo mandi kok lama banget sih Mas Mandi itu jangan lama dong Duh Mbo berisik banget sih Mbo gak tau Aku ini mau pacaran Aku ini mau pacaran Ayo sama yang mana lagi Sama pacar aku yang ke 23 Ya udah deh Mbo sana aja Aku mau ganti baju nih Sudah simpuk pakein ya Oh gak usah Aku kan gak gede Udah udah sana 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 Halo Halo Mbak Soran Cinta Ya ini saya dengan Riko Senjaya Saya mau nanya dong mas Reservasi yang kemarin Memikirkan Udah disiapkan ya Foto tablenya udah dikirim Oh udah oke oke Saya cek sekarang ya Terima kasih Tuhan tolong Tuhan tolong Tolong aku Jatuh cinta Pada kekasih orang Ingin lupa Ku tak bisa Sayang-sayang Gak ada yang punya Tuhan tolong Aku ingin dirinya Rindu padanya Memikirkannya Namun mengapa Saat jatuh cinta Sayang-sayang Gak ada yang punya Kamu cantik banget Masa sih Yaudah kita berangkat sekarang ya Yuk Eh tunggu Apa-apa-apa Ada yang ketinggalan Papaku mau ikut Hah? Papakamu mau ikut? Bukannya kita mau ngedate Ya tapi Kita gak dikasih izin ngedate Kalau papa gak ikut Kita kan bukan mau ke kondangan Kita mau ngedate Daripada kita ngedate Yang gak jadi Gimana? Ya tapi Terserah kamu sih Gimana? Siap pergi? Siap Papa udah ganteng Ayo Papa udah panasin mobil tuh Ayo Oh Om bawa mobil sendiri ya? Iya Ya berdua sama Pak Aris Kamu naik motor aja sendiri ya Oke Ayo saya Oh Walau rintangan Yang selalu datang Aku takkan pernah Mundur Walau tantangan Tak pernah berhenti Cinta takkan pernah Mati Yang ku ingin Bukan sekedar Hanya untuk pacaran Yang ku mahu memberikan seluruh cinta Sampai akhir Sampai akhir Waktu Nanti Ini itu sebenarnya yang kencan siapa sih? Aku tak main-main Dengan semua ini Pas banget lo yang ngetawain gue Seneng ngeliat kencan gue berantakan Men Sekali-sekali lo gagal kenapa sih? Selama 22 kali lo pacaran Kan lo selalu jadi juara So what? Ya juga sih ya Gue itu gak boleh nyerah Gimana caranya gue harus Nakulkin bokapnya masih Pak Aris tuh Oke Lo liat nih ya Mulai besok gue bakalan bawa mobil Biar bokapnya Pak Aris Gak perlu khawatir anaknya masuk angin Masuk angin? Kenapa gak sekalian lo kerokin aja Apa itu? Itu Martabak manis om Spesial Wah Martabak ya Buka dong Buka Ini om Martabak ini Mengingatkan om Kalau dulu ngapel Ke rumah Almarhumah Ibunya Si Pak Aris Om juga bawa Martabak ini Buat kakeknya Pak Aris Wah Kayaknya lampu hijau nih Kalau gue bakal ajak Pak Aris keluar Bapak Dih Bang om tuh Loh Kalian mau pergi? Iya om Saya pengen ngajak Pak Aris ya jalan Mumpung masih sore om Mumpung belum masih kemaleman Saya juga bawa mobil kok Kamu bawa mobil sendiri? Iya dong om Dari mana kamu punya duit Beli mobil sendiri? Maksudnya Itu mobil papa saya om Lagi saya pake Bilang dong Kamu pinjem mobil orang tua kamu Cs Papa Iya om Maaf Yaudah kalau gitu Saya pamit dulu ya Eh sebentar 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 Papa-papa Papa ikut Hah? Dengar Gak baik Laki-laki perempuan Yang bukan muhrim Dalam satu mobil Papa pake sepatu dulu Lah ya itu Ya sama dia Sama Pak Haji Bondet itu Semua urusan kita Yang menyangkut tambang Di Pulau Buton itu Udah beres Ya Ijin beres Prosuger beres Pembiayain beres Ya Saya tuh buka berbaiknya Ya Papa jangan marah-marah dong Nah ini piya tuh Impinan udah dikasih tahun jawab Pok ya Gak bisa Aduh Mau kemana lagi Ke mall mana lagi Masih mau belanja Iya Baris Cepet Baris Kira-kira Besok kalau misalkan Aku mau jemput kamu buat ke kampus Papa kamu kembali Iya Aku tanya dulu ya Aduh Itu kenapa lagi kamu Hei Hei Cepet 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 Iya maaf om Kita mau terus lagi ini Tau jalan kan Ayo Kan bagus Kalau kamu bawa temen begini Iya toh Soalnya kalau cuma berdua aja Yang ketiga nanti Setan Maksud om saya setan Bukan 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 Ini kalau cuma Berdua Laki-laki perempuan Bukan mubri muncul kan Gak bagus Iya toh Ya udah kalau gitu Pak Aris pamit ya Pak Iya 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 Eh eh Ingat Di belakang Ya Sip Mari om Iya silahkan Iya 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 Eh Pak Aris Jangan lupa Safety bell Iya Pak Pak Tuhan tolong aku ingin dirinya Rindu padanya memikirkannya Namun mengapa saat jatuh cinta Sayang-sayang gak ada yang punya Tuhan tolong Tolong aku Jatuh cinta pada kekasih orang Ingin lupa Ku tak bisa Sayang-sayang gak ada yang punya Tuhan tolong aku ingin dirinya Rindu padanya Memikirkannya Namun mengapa saat jatuh cinta Gila eh Pokamnya si Pak Aris tuh bener-bener rese tau gak Gue bener-bener gak betah Terus Lo mau mutusin dia Iya belum sih Gue kan belum berhasil nyom dia Ntar Track record gue berkurang dong Usah Kalau udah ngomongin track record sama lo Iya lo apa kek Gitu bantuin gue kek Bantuin apa lagi nih Lo mau cium gue lagi Iya bukan gitu juga Maksud gue Ntar nih ya Lo Lo pura-pura Ada kesibukan kek Mau kemana kek gitu Biar gue bisa berduaan sama Pak Aris Terus kalau lo udah berduaan sama si Pak Aris Dia mau lo apain Alian cuman cium bibi doang Gak lebih Masa gue udah dua minggu pacaran Gue ngapa-ngapain sama dia Pengangan tangan aja gak bisa Tapi dosa lo yang nanggung ya Masa cium bibi doang Dosa sih Cuman cium bibi doang Yaudah deh Thanks ya atas bantuannya Ye 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 Apa Tio gak bisa ikut Iya Gak tau tuh dia kenapa Tapi Gak apa-apa kan Kalau misalkan kita berdua aja Ya tapi kalau papa aku tau gimana Ya kita kasih tau aja yang sebenarnya kayak gimana Tapi Kalau kamu naik mobil aku Jangan duduk di belakang ya Ntar aku dikirain supir lagi Ya deh Biar gak dibilang supir kan Eh tapi kamu janji ya Jangan bawa aku ke tempat yang macem-macem Doang Walau rintangan Yang selalu datang Sawa kemana Tunggu 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 Sekarang Buka matanya Banyak banget rusaknya Kok kamu tau sih kalau aku suka rusak Gak tau kok Ih ini beneran loh banyak banget rusaknya Dan kamu tau gak sih Aku punya kenangan sama rusak Dulu Almarhum mamaku Waktu pas aku lagi kecil tuh suka bawa aku ke tempat penangkaran rusa. Makanya aku suka banget sama rusa. Kalau itu sih cuma kebetulan aja kok. Makasih ya. Kamu kecil maksud. Iya. Kamu agak beratan kan? Enggak sih. Yes, akhirnya. Tapi aku harus bilang dulu sama papa. Loh, kok mau jadi begini? Kamu marah ya sama aku? Jujur sih. Sebenernya aku juga kepengen dicium. Bodoh. Loh, kok kamu gitu sih? Oh, jadi kamu macarin aku tuh cuma buat ciuman doang ya? Iya. Berarti bener deh kata papa aku. Semua pikiran cowok itu sama. Kotor. Apa kamu bilang? Pikiran kamu kotor. Pikiran papa kamu tuh yang kotor. Turunin aku disini. Oh. Mau turun kan? Silahkan. Oke. Oke. Tiga. 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 Emang masih jaman deh. Cewek sekarang kalau mau dicium sama cowoknya itu harus izin sama bokapnya dulu. Lah. Ya itu si Parisya. Tapi cewek-cewek gue yang dulu malem lagi-nagi minta dicium sama gue. Nah. Itu dia men. Kenapa dia itu unik? Lo tuh harusnya bangga punya cewek kayak dia. Apa-apaan. Gue kan punya misi sendiri. Lo itu kenapa sih selalu bertahan sama sudut pandang lo? Misi-misi. Kalau emang misi lo udah gak berhasil. Kenapa lo mesti bertahan? Ya. Gue udah terlanjur cinta sama Parisian. Cinta. Cinta atau lo belum berhasil cium dia? Ya dua-duanya sih. Aduh. Kok kamu naik taksi sih? Riko gak bisa nganterin, Pak. Gak bisa nganterin? Kenapa? Hah? Gak apa-apa. Ayo. Jangan bohong sama Papa. Papa tahu loh. Yang jujur. Ayo. Riko marah sama aku, Pak. Soalnya tadi pas dia mau cium aku, aku bilang aku harus ngomong dulu sama Papa. Terus kita berantem deh. Terus udah gitu, aku di... Diapain? Aku di... Kamu diapain? Hah? Aku... Aku diturunin di jalan, Pak. Lu turunin dia di jalan? Wah. Lu sih gila, sumpah. Lu gila, men. Ya. Bukan gue yang nyuruh, dia sendiri yang minta. Ya, tapi kan gak gitu juga, oi. Aku malah jadi marah sih sama gue. Kagak, kagak. Gue gak marah. Cuman ini cowok kayak lu ini nih. Yang jewe jadi nilai kayak cowok itu brengsek. Jadi kita ini dicap buruk, men. Lu... Bukannya Paris nelfon gue. Halo? Halo om? Eh, Santoloyo. Sekarang juga kamu datang ke rumah saya. Atau kalau tidak saya akan datang ke rumah kamu malam ini juga. Iya om, iya. Men. Gue disuruh ke rumahnya Paris sekarang. Mampus loh. Gue gak ikutan, men. Sumpah. Aduh, gak bisa dong. Lo temenin gue. Please, please. Tolong malam. Waduh, gagak deh. Ntar gue malah keseret-seret. Tolong dong. Ayo, ganti baju sekarang. Buruan, buruan. Hei, Panci. Mau nemuin saya aja harus bawa temen. Saya masih sanggup ngadepin kalian berdua. Enggak kok om. Ini kebetulan emang saya lagi sama temen saya. Terserah apa kata kamu. Yang jelas saya mau tahu kenapa kamu nurunin anak perempuan saya di pinggir jalan hanya karena dia tidak mau dicium. Kamu pikir anak saya itu anak apa? Kurang ngajar kamu. Gak pernah diajar sopan santum sama orang tua kamu. Tapi om. Saya gak butuh jawaban kamu. Yang jelas, kamu harus tahu bahwa saya tidak suka cara kamu memperlakukan anak perempuan saya. Ingat, itu baik-baik. Dan saya gak mau lihat lagi muka kamu. Jangan datang-datang kesini nemuin anak saya. Pergi kamu. Pergi sekarang. Kamu juga. Eh, dah. Ngapain sih mesti lo pikirin lagi? Anggap aja sekarang ini lo udah mutusin pacar lo yang ke-23. Udah. Kayaknya gue gak bisa dia mutusin Pak Risha. Gak tau kenapa ya? Gue ngerasa sedih. Karena gue gak dibolehin ketemu Pak Risha lagi. Emang lagian lo tuh beneran sayang sama dia? Kayaknya sih iya ya. Beneran lo sumpah? Karena selama ini gue udah pacaran sama berpuluh-puluh cewek. Tapi kali ini gue ngerasain hal yang berbeda. Kalau udah gitu ceritanya, lo harus ngeyakinin bokapnya, men. Kalau lo tuh bener-bener beda dari cowok lain. Eh, 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 eh. Ngapain kamu bukain pintu buat anak saya? Om, saya mau minta maaf sama om. Saya gak butuh maaf kamu. Sudah, kamu masuk ke kelas kamu. Ayo. Eh, Paris. Jangan kasih maaf sama dia ya. Awas kamu ya. Kalau sampai kamu apa-apain anak saya. Iya, om. Udah, ngapain kamu masih di sini? Hah? Hei, hei, hei. Jangan lewat situ. Lewat belakang. Ayo. Paris. Paris-Paris dengerin aku dong. Aku mau minta maaf sama papa kamu. Tolong sampeinnya ke papa kamu ya. Aku mau minta maaf banget. Aku gak bisa kok. Kalau mau kamu bilang aja sendiri langsung. Iya, eh, tapi Paris. Paris. Cepat. Oh, walau rintangan yang selalu datang, aku takkan pernah mundur. Walau tantangan tak pernah berhenti, cinta takkan pernah mati. Yang ku ingin, bukan sekedar, hanya untuk apa-apa. Ah, Paris. Paris. Siapa itu tamunya? Bilang aja ke papa kalau aku yang datang. Kalau misalkan papa mau nemuin, tolong kasih matabak ini buat papa ya. Tunggu sini. Eh, ini, martabak kamu. Tunggu, tapi om. Ambil martabak kamu ini. Saya kembalikan. Saya gak butuh martabak kamu. Tapi om. Saya gak suka martabak kamu. Ambil. Ambil. Eh, pergi dari sini. Ku akan datang lagi, meski ibumu melarang. Ku tunjukkan kesungguhan untuk miliki dirimu. Yang ku ingin, bukan sekedar, hanya untuk pacaran. Tapi, Pak, kasihan Riko-nya. Ya, Raja. Laki-laki emang gitu kalau udah maunya. Berarti papa juga gitu, dong. Ya, iyalah. Dulu juga papa gitu. Kalau mama kamu lagi ngambok. Ya, papa baik-baikin. Sudah, kamu masuk ke rumah. Bobo. Nanti juga dia pulang sendiri. Ya, itu pelajaran buat laki-laki yang gak tahu diri. Sudah, dong. Walau tantangan tak pernah berhenti, cinta takkan pernah mati. Yang ku ingin, bukan sekedar, hanya untuk pacaran. Yang ku mau memberikan seluruh cinta, sampai akhir waktu nanti. Aku tak main-main dengan semua ini. Terima kasih. Kenapa kamu masih ada di sini? Sebelum om mau memaafkan saya, saya gak akan pergi dari sini, om. Saya tahu saya salah. Dan om pantas menghukum saya. Tapi saya gak bisa bohongin perasaan saya, om. Saya tuh gak bisa jauh dari Paris. Saya tuh cinta sama Paris, om. Kamu bilang cinta sama Paris, supaya kamu bisa apa-apain Paris. Iya kan? Saya ini laki-laki. Sama kayak kamu. Laki-laki itu cuma ada dua. Satu laki-laki baik, yang kedua laki-laki brengsek. Kayak kamu. Kalau saya brengsek, laki-laki baik itu kayak apa, om? Kayak saya. Tapi om, saya berani bersumpah demi Tuhan. Kalau saya sama Paris itu gak seperti yang om fikirkan. Saya rela deh kenapa-napa kalau saya bohong, om. Oke. Saya pegang sumpah kamu. Cie, jadi ceritanya ada yang balikan lagi nih? Iya. Gue harus ngeyakinin bokapnya. Ya sebagai pacar, gue harus butuh privacy lah buat berdua. Terus, terus, terus. Dia ngomong apa? Ya katanya sih dia mau ngomong sama bokapnya. Oh iya. Eh, Bang Sos ikut lo. Hah? Aduh. Enggak deh, males gue. Justru ini kesempatan lo buat ngajak si Parisnya pergi. Gila lo. Kalau misalkan gue digantung sama bokapnya gimana? Ya, lo jelasin dong ke bokapnya. Kalau ini tuh acara kampus. Oke deh, tapi tematnya gue yang milih ya. Kalau itu sih lo atur aja ya. Yang penting anggaran buat bakso kampus keluar. Ya udah deh. Kamu mau ajak aku bakti sosial keluar kota? Iya, aku yakin banget kamu pasti bakalan suka. Kamu mau ya? Ya, aku mau aja sih. Tapi aku gak yakin deh kalau papa ngijinin aku. Lagian kan aku gak pernah jauh dari papa. Nanti aku disana gimana? Kamu tenang aja. Kan disana ada aku. Aku bakalan gantiin papa kamu. Dan satu lagi nih. Aku gak akan mencoba untuk cium kamu lagi. Kamu gak ada maksud apa-apa kan? Ngajak anak saya keluar kota. Ya, ya enggak lah om. Nanti kalau anak saya gak mau dicium. Kamu lempar lagi dia ke jurang. Waduh om, masa iya saya mau ngelempar Parisia ke jurang sih? Lagian, masa om masih gak percaya aja sama saya? Saya sih percaya aja. Masalahnya kamu yang udah merusak kepercayaan saya. Wajar kalau saya curiga, Tom. Iya, iya om, saya tahu. Tapi kali ini saya janji om, saya akan jaga Parisia gimana pun caranya. Gak akan ada lecet sedikit pun. Dijamin itu. Iya, bagus lah itu. Tapi saya gak butuh janji. Saya butuh bukti. Siap om. Ini tas siapa om? Oh ya tasnya Sopo. Ya tasnya Paris, Tom. Emangnya saya mau ikut apa? Enggak om, bukan gitu maksudnya. Tapi, kok tasnya ada banyak banget? Bukannya satu tas aja cukup. Loh, yang gak bisa satu tas. Dengar, baik-baik. Ini khusus tas tutup pakaian sama pakaian tidur. Yang ini khusus untuk peralatan makeup. Nah, yang itu ini khusus untuk cemilan-cemilan. Makanan kecil. Nah, yang ini untuk obat-obatan. Saya bekalin juga ini, ya kipas angin. Taruh di kamar anak saya. Saya gak mau anak saya digigit nyamuk. Merti? Nah, lalu. Oh, iya gelas sama piring. Papa, 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 papa ngapain sih? Kan di sana juga ada. Aduh, jangan campur-campur. Nanti kamu ke tularan penyakit. Siapa yang mau nyuci di sana? Apa papa ikut aja sekarang? Ih, papa mah gimana sih? Tuh kan, papa kayak gitu. Kan udah janji. Lupa ya? Tapi nanti Paris bakalan kangen banget deh sama papa. Iya, 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 iya. Papa juga kangen sama kamu, Ndu. Papa gak apa-apa, sendirian dulu. Kamu hati-hati, Ndu, ya? Iya, pak. Suar. Suar, wargatau. Ya, udah, pak. Pak, gitu deh. Masukin ke dalam, ayo. Akhirnya sampai juga. Eh, bangunin tuh si Paris, ya? Paris, Paris, kita udah sampai. Bangun yuk. Kita nyampe, ya? Eh, lo istirahatnya duluan. Tata-tata gue? Udah gampang ntar gue sama si Rico yang bawa. Iya. Oh, udah alih profeksi sekarang. Kok ini dapurnya kotor, ya? Kayaknya aku alergi debu, deh. Kamu alergi sama debu? Aku takkan pernah ada cinta yang lainnya. Terasa begitu indah. Kok gak enak sih? Gakak yang biasa dibikinin papa. Terus kamu maunya apa, dong? Ya, aku mau kamu telfon papa. Coba tanya deh. Gimana cara bikin susu yang enak? Saat kau sebut namanya Aku memang manusia biasa Yang tak sempurna dan karang salah Namun di hatiku hanya satu Cinta untukmu luar biasa Kok kamu belum tidur sih? Itu kenapa badannya makin gatel? Iya, nih. Gatel banget. Terus gimana, dong? Kamu mau aku bikinin susu lagi? Maper. Terus apa, dong? Aku gak bisa tidur. Biasanya papa selalu baca ini Buku cerita sebelum aku tidur. Ya ampun, kok jadi begini sih? Ketika Putri Salju dan Tujukur Caci Berlarian di sekitar Rambutan Putri Salju dan Tujukur Caci Bertemu dengan seekor bebek Kemarakah dirimu Yang dulu cintaanku Dimanakah dirimu Wah, selesai ngetahuin gue Tukurin lo, emang enak Makanya jangan suka mainin cewek Enak karma kan lo? Tersiap dirimu Halo, Pak Rish Halo Loh, kok kamu merah gini sih? Bilangnya gak tau Tiba-tiba gasel gitu Terus gimana, dong? Tukur, kayaknya kamu harus panggilin dokter deh Buat datang ke sini Dokter Ya udah deh Aku cari dokter buat kamu ya Sekarang kita siap-siap aja dulu Ya Cinta untukmu luar biasa Aku memang manusia biasa Yang tak sempurna Terkadang salah Namun di hatiku hanya satu Cinta untukmu luar biasa Eh, Pak Risha bingsan Eh, babysitter Urusin tuh anak asummu Eh, lu orang malah ribut itu Urusin dulu cewek lu Buruan, gue panggil pala desa Oh, Pak Risha Tuh kan, aku kan udah bilang sama kamu Masa udah enakan sedikit udah di luar aja sih Iya, biarin Orang aku masih mau ngirup udara seger kok Memang besar bandel Baru enakan udah mau ngirup-ngirup udara seger aja Biarin Eh, Ko Maafin ya Aku udah ngerepotin kamu semua temen-temen Ya, gak apa-apa Sampai aja Yaudah deh, kalau gitu Aku ke temen-temen dulu ya Gak enak soalnya dari tadi aku tinggalin mereka Yaudah ya Bukan ya Eh, Riko Kok gue terharu ya liat dengan sekarang Biasanya kan Lo dilayanin sama pembantu dan mantan pacar-pacar lo itu Tapi sekarang malah lo yang ngelayanin cewek lo Sorry ya, Man Gue lagi ngapain berdebat sama lo Apaan sih? Gue bukannya mau debat kali sama lo Ya, gue cuma mau ngomongin opini gue doang Secara kan gue mantan lo nih Ya, otomatis gue iri lah sama si Pak Risha itu Kayaknya rekordnya bakalan gagal deh Sayang ya, cepet banget ya gagalnya tuh rekord Rikord? Rikord apaan ya? Kenapa lo? Pegel-pegel Ini yang namanya kerja bakti Pasti capek Kalau masalah kerja bakti sih bukan masalah buat gue Yang bikin masalah itu gue capek ngurusin si Pak Risha Apa-apa gue Apa-apa gue Harusnya dia tuh yang ngurusin gue Bukan gue yang ngurusin dia Lo itu kenapa sih ngeluh terus? Nih, ntar kalau lo udah punya anak Lo udah punya bini Gimana? Lo bakalan gini juga? Lo mikirnya jauh banget sih Yang pasti nih ya, sekarang pacaran gue sama Pak Risha itu gak ada indah-indahnya Lah, terus gue capek, gue lelah Emang sih gue cinta sama dia Tapi bukan kayak gini yang gue mau Kayaknya gue mau putusin dia deh Men, men, men Sabar dulu Cinta itu butuh pengorbanan Ya, pengorbanan sih Tapi kalau kayak begini gue juga gak mau, ogah Justru itu, men Ini tuh saat yang tepat Lo tunjukin ke dia Kalau lo tuh sayang sama dia Lo tulus cinta sama dia Bukan karena lo liat dari fisiknya doang Gitu Ah, enggak, enggak, enggak Tetep gue yakin banget gue mau putusin dia Lagian ini udah saatnya gue wujudin rekod gue Emang udah waktunya gue harus syari pacar yang ke-24 Udah kan, kan Kumat lagi nih anaknya Tahu deh Terserah lo, terserah Eh Oh, walau rintangan yang selalu datang Oh, ngapain sih ajak aku ke sini Pasti mau coba cium aku lagi ya Aku mau ngomong sesuatu sama kamu, Paris Tentang kita Iya Iya Kenapa? Jujur aku tuh cinta banget sama kamu Tapi terpaksa aku harus putusin kamu Kamu putusin aku Iya Sekarang Di tempat ini Salah aku apa? Karena aku merasa kita berdua itu enggak cocok Kamu itu anak papa banget Apa-apa selalu sama papa Kamu selalu bangga-banggain papa kamu Aku enggak bisa jalan sama cewek kayak gitu Lagi pula Aku punya target sendiri Target? Target apa? Target buat macarin 25 cewek dalam satu tahun Dan kamu adalah pacar aku yang ke-23 di tahun ini Apa salah satunya Manda? Iya Dan nantinya kamu juga bakalan jadi ke Manda Kamu jahat kok Aku pikir kamu cowok baik Kamu tuh cinta bersama aku, tau gak? Tadi aku pikir kamu itu adalah cowok yang bakalan nemenin aku selamanya Tapi kamu jahat Dan Semenjak ada dia Kamu bukan kamu Yang seperti dulu Tidak ada lagi kisah indah Dan kini ku sendiri Berteman bayangmu Malam Kini berganti Sunyi Sepi untukku Meskipun engkau telah pergi Mungkin takkan kembali Aku disini Tetap disini Tetap disini Sayangku Aku masih rindu padamu Aku masih sayang padamu Meski kini cintamu bukan aku Faris Kamu gak mau pulang sama aku Kan kamu berangkanya sama aku Faris Si Faris gak mau pulang sama gue Enggak men Dia katanya balik sama si Manda Meskipun gue udah putus Haris Harusnya gue anterin dia pulang Terima kasih Yang selalu ku rindu Meskipun engkau telah pergi Mungkin takkan kembali Aku disini Tetap disini Sayangku Aku masih rindu padamu Aku masih sayang padamu Meski kini cintamu bukan aku Ini Rasa aku berlari Walau Hanya mengejar mimpi Meskipun engkau telah pergi Meskipun engkau telah pergi Mungkin takkan kembali Aku disini Tetap disini Sayangku Aku masih rindu padamu Aku masih sayang padamu Meski kini cintamu bukan Aku Meskipun engkau telah pergi Mungkin takkan kembali Aku disini Tetap disini Sayangku Aku masih rindu padamu Aku masih sayang padamu Meski kini cintamu bukan Aku Meski kini cintamu bukan Aku Terima kasih Faris Beberapa hari ini kamu bikin bingung papa deh Rasanya papa gak punya kesalahan apa-apa sama kamu Kenapa kamu ngampek Pak Faris gak ngampek kok sama papa Cuman kayaknya aku udah harus belajar lebih dewasa dan gak ngandelin papa deh Ada apa ini Kok kamu ngomong aku-aku sama papa Kenapa Ayo ngomong yang jelas Aku putus pas sama Riko Kutus Oh gitu ya Aku ke kamar dulu ya pak Ada om ada apa untuk main kesini Ada apa Mestinya saya yang tanya sama kamu Sontoloyo Kenapa om Kamu udah ngapain anak saya Saya gak ngapain-ngapain om Gak ngapain-ngapain Kok dia mana jadi murung jadi sedih Kehilangan semangat hidup Ada apa ini pak Tolong jangan bikin keonaran disini pak Sampain jangan ikut campur sama urusan saya Ini urusan saya sama anak Sontoloyo ini Dia sudah kurang ngajar sama anak saya Balik kamu Jangan ikut campur Nah Ya om Baiklah om Saya mau jujur sama om Saya sudah putusin Pak Risha Tapi saya punya alasan sendiri Kenapa saya putusin dia Karena menurut saya Pak Risha itu terlalu kekanakan-kanan om Dia itu gak ada dewasa-dewasanya sama sekali Apa-apa harus nurut sama om Apa-apa harus cerita sama om Harusnya om tahu Pak Risha itu bukan Balita lagi Terima kasih Buka Poh Papa kenapa Buka Poh Ribut sama si Riko Hah Papa Ribut sama Riko Iya Di mana mana di sana Di mana teman yang cepetan Itu di situ tuh Mana Itu tadi di situ Ayo pak Pak tadi Kelihat ada dua orang berantem disitu gak Riko sama bapak-bapak Mereka ke arah sana neng Hah Oke makasih pak Mungkin Ini salah saya Sejak kematian Ibu Paris Saat Paris berusia tujuh tahun Saya berusaha Untuk menjadi orang tua tunggal Yang terbaik Bagi anak saya Saya curahkan Semua kasih sayang saya Buat Paris Saya bahkan rela Tidak menikah lagi Dan ketika dia berangkat dewasa Sebagai laki-laki Saya tahu persis Apa isi laki-laki ketika melihat Paris Banyak Teman laki-laki Paris Yang suka sama dia Tapi kemudian satu persatu meninggalkan dia Termasuk kamu Tapi semua itu Saya lakukan Karena saya cinta dan sayang Sama anak saya Saya tidak mau Anak saya itu terluka Atau disakiti oleh siapapun Terima kasih telah menonton Tidak akan pernah ada Rekod pacar ke-25 Semua itu cukup mentok di-23 Paris Paris Aku mohon banget sama kamu Paris Aku minta maaf sama kamu Gara-gara aku ngikutin ambisi aku Aku jadi nyakitin banyak orang Dan terutama kamu Yaudah lah kok Aku udah maafin kamu kok Tapi aku minta maaf juga ya Aku gak bisa balikan lagi sama kamu Lagian juga Aku lagi mencoba mencari seseorang Yang terbaik buat aku Paris 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 kamu gak mungkin nolak aku kan Paris 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 Syukurin lo Itu karma dari gue Gue juga Gue juga Gue Gue juga 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 Riko, kamu tuh apa-apaan sih? Eh, jadi ternyata Lord yang terbaik buat Marisha, ha? Iyi, Riko. Pergi, kamu pergi. Awas, beliau. Ah, emang enak dikhianarin temen sendiri. Gue harus bisa rebut Paris. Gue harus bisa deketin papanya Paris. Masih ku lihat selalu Saat kau berjanji pada aku Takkan pernah ada cinta yang lain Salah pagi, Om. Terasa begitu indah Pagi, pagi, pagi. Tunggu, kamu pagi-pagi udah sampai di sini. Gak apa-apa, saya cuma kangen sama Om. Sekalian saya mau ngasih ini, Om. Makanan kesukaan, Om. Apa nih? Wah, Marta Bakang Jabo. Tapi kamu suka, kan? Suka. Terima kasih, ya. Iya, sama Om. Halo, Om. Oh, kamu. Iya, iya, iya. Kok? Kok kamar lu? Baik, gue. Om, Parisnya ada? Ada. Udah, kamu tunggu aja di teras. Terima kasih, Om. Iya, iya. Eh, tia udah datang. Yuk. Maaf, Maaf. Paris pergi dulu ya, Pak. Ya, oke. Bapak masih waraga? Nanti jangan lupa makan. Oke. Sampai, Pak. Halo. Halo. Halo, Dari. Halo, Pak. Oh, Gigi. Itu kok Paris di Bolensi jalan sama cowok berduaan? Motor lagi. Ntar kalau masuk angin, gimana? Kok? Ya, ternyata selama ini Om Salah terlalu mengawasi Paris. Dia itu sudah dewasa. Bisa membedakan mana yang baik dan yang tidak. Cobain dulu ya. Terima kasih nih martabatnya. Si Alan, Dio. Gue yang usaha, malah dia yang dapat untungnya. Miss, mungkin sebaiknya kita ngomong aja atas si Riko. Udahlah, biarin aja. Biar dia tuh bisa mikir sendiri. Bisa-bisanya dia ngatang-ngatain aku ke kanak-kanakan. Padahal sendirinya juga egois. Dia tuh kalau gak diginiin, dia gak mungkin ngerasa sama kesalahannya sendiri. Tapi gimana pun juga kan, dia itu sahib gue. Percaya aku deh. Ntar juga bakalan ada waktunya kok. Aku memang manusia biasa Yang tak sempurna dan kadang salah Namun di hatiku hanya satu Cinta untukmu luar biasa Cinta untukmu luar biasa Walau rintangan yang selalu datang Aku takkan pernah mundur Walau tantangan Tak pernah berhenti Cinta takkan pernah mundur Tio sialan Gue mesti tegesin lagi sama dia kalau dia itu pengkhianat Eh Dengerin gue ya, gue gak mau basa-basi Mulai detik ini, gue gak mau kenal lagi sama lo Eh tapi Rik Udah, lo gak perlu ngejelasin apa-apa Lo pikir gue gak tau apa yang lo lakuin Gila eh Selama ini gue nganggap lo tuh sahabat gue Ternyata lo nikum dari belakang Riko Ternyata kamu tuh emang egois ya Kamu tuh selalu memposisikan diri kamu tuh Lebih benar dan lebih tinggi daripada orang lain Tio Tio tuh gak pernah ambil keuntungan apapun dari hubungan kita Dia tuh sahabat terbaik kamu tau gak Justru dia yang paling mendukung untuk aku balikin lagi sama kamu Tapi aku mau liat Segimana besar sih perubahan kamu ke aku Tapi ternyata No Aku pikir kamu bisa paham sama semua kesalahan-kesalahan kamu Tapi ternyata enggak Kamu justru melimpan semua kesalahan kamu sama orang lain Ternyata aku salah kok Aku udah salah menaruh harapan besar buat mencintai kamu Aku udah salah untuk membolatkan tekat mencintai kamu Bener yang dia omongin tadi Lo pikir aja sendiri Amin 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 Aris, aku mau minta maaf ya sama kamu. Ya udah gak apa-apa kalau kamu gak mau maafin aku. Ini emang hukuman yang pantas buat aku. Aku udah terlalu nyakitin banyak orang. Dan aku tahu rasanya itu sakit banget sama yang kayak aku rasain sekarang. Ko. Aku udah maafin kamu kok. Beneran kamu maafin aku. Makasih banyak. Tapi ada satu hal yang harus kamu lakuin. Lagi kisah indah. Dan kini ku sendiri. Berteman bayangmu malam. Kamu harus minta maaf sama mereka semua. Kenapa? Mau protes. Masih untung loh gak kesemua 22 mantan kamu itu bisa dateng. Tapi seenggaknya mereka semua bisa mewakili lah. Gimana? Aku lakuin ini semua demi kamu ya. Hari ini di hadapan kalian semua. Gue pengen minta maaf sama kalian semua. Gue pengen minta maaf dengan hati gue yang sangat tulus. Karena gue pernah nyakitin hati kalian semua. Dan sekarang hati gue sudah menjadi milik Paris ya. Maafin gue ya. Jendela hatimu. Maafin gue ya. Ini ku lihat lagi Wajah Yang selalu ku rindu Meskipun engkau telah pergi Mungkin takkan kembali Selamat ya. Aku disini Gue pegang omongan lo. Tapi kalo sampe lo boongin Paris ya lagi Lo gak cuma berurusan sama dia. Tapi sama gue dan mantan-mantan lo yang lainnya. Siap. Meskipun. Maafin gue ya bro. Pastilah. Walaupun lo tuh sahabatku yang paling ngeselin ya. Si Alan lo. Semua pun indah pada waktunya. Jika kita benar-benar tulus memperjuangkan apa yang pantas diperjuangkan. Seperti cinta ini. Yang pada akhirnya membuat papa yakin aku bisa dipercaya untuk memilikinya. Aku disini. Aku disini. Tetapi disini sayangku. Aku masih rindu padamu. Aku masih rindu padamu. Aku masih sayang padamu. Meski kini cintamu bukan aku. Meski kini cintamu bukan aku. Meskipun engkau telah pergi. Mungkin takkan kembali. Aku disini. Tetapi disini sayangku. Aku masih rindu padamu. Aku masih sayang padamu. Meski kini cintamu bukan aku.